Intro Salam sejahtera ini isu paling panas PAS terus senyap bila Rakan sendiri jadi peguam lelaki Israel bersenjata Ditulis oleh Ahmad Mursi daripada Harapan Delhi PAS buat-buat pekak setelah tersebar gambar Ramai pemimpin PAS termasuk Menteri Besar Kelantan Bersama dengan Datuk Naran Singh di penamaan calon Sungai Bakap Naran Singh adalah peguam mewakili penceroboh warga Israel Yang masuk ke Malaysia dan ditangkap bersama dengan ratusan peluru dan enam pucuk pistol Penceroboh ini ditangkap di saat Perdana Menteri ke-10 Sangat lantang menyuarakan isu Palestine di peringkat antarabangsa Di depan Presiden Amerika, Chancellor Jerman dan forum-forum antarabangsa Ini menimbulkan banyak persoalan dalam kalangan rakyat Apa tujuan lelaki itu datang bersama senjata pada waktu ini Tidak kira apa jua usaha Perdana Menteri yang ke-10 Lakukan untuk membantu Palestine Perikatan Nasional PAS selalu memperleke maupun seluruh dunia Walaupun seluruh dunia memuji Anwar Ibrahim Oleh karena nak tunjuk sangat, tunjuk sangat mereka ini terpaling Palestine Macam-macam fitnah dilemparkan termasuklah Ustadz Fahas yang dikatakan pandai mengajar Al-Quran Naran pernah bertanding atas tiket Perikatan Nasional Gerakan Di Dewan Undangan Negeri Jalung pada PRU-15 dan kalah serta hilang wang deposit Dia pernah mewakili Razman Zaharia dalam kes saman fitnah yang difailkan oleh Perdana Menteri ke-10 Akhirnya, Razman memohon maaf kerana fitnah dan kes dianggap selesai Pas bukan hanya rapat, malah menjadi sekutu rapat Naran Singh Hingga hari ini, PAS terus membisu umpama ayam berak kapur Saudara-saudara sekalian, sebelum daripada berita ataupun ulasan itu Sebenarnya, pada 29 Jun 2024, berita daripada Harapan Deli juga menulis Bekas calon Perikatan Nasional adalah peguam baru lelaki Israel miliki ratusan peluru enam pistol Peguam Datuk Naran Singh yang pernah bertanding sebagai calon Perikatan Nasional di Dewan Undangan Negeri Jalung Perak pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu Dilantik sebagai peguam kepada lelaki warga Israel yang didakwa memiliki ratusan butir peluru dan enam pistol Pelantikan itu dimaklumkan kepada Mahkamah Session pagi semalam Tertuduh warga Israel Avitan Shalom, 38 tahun, melantik Naran Singh Untuk mewakilinya pada perbicaraan yang akan bermula selama sembilan hari pada September depan Naran Singh menerusi Facebook miliknya turut memaklumkan tentang pelantikan tersebut Dan menerima banyak sokongan daripada pengikutnya Beliau dari Parti Gerakan itu Beliau dari Parti Gerakan yaitu rakan gabungan dalam Perikatan Nasional dipilih bertanding pada PRU 15 yang lalu Dun Jalung yang menyaksikan pertemuan empat penjuru dimenangi Long Ziyye, Pakatan Harapan dengan 15.955 undi Manakala Naran Singh hanya meraih 3.043 undi Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, ikuti terus ulasan selepas ini Persoalan ini timbul Adakah PAS akan bercerai dengan bersatu? Adakah Perikatan Nasional akan berkubur? Sejauh mana PAS masih mempercayai Perikatan Nasional? Ini menjadi persoalan apabila ada satu klip video memaparkan PAS mengaburkan kain rentang Perikatan Nasional Petunjuk hubungan kian renggam kata penganalisis Sampai begitu sekali ke sampai kain rentang yang ada tulis Perikatan Nasional dikaburkan Adakah PAS sudah bersedia mahu meninggalkan Perikatan Nasional atau tidak lagi percaya dengan Perikatan Nasional? Wow, ini menunjukkan satu lagi episod politik yang pastinya besar-besaran Kabar mendakwa PAS dan bersatu kini renggam Semakin menunjukkan kebenarannya Apabila Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amar Abdullah Dalam satu cerama di Facebook baru-baru ini Mengaburkan image kain rentang Perikatan Nasional PN Ia didakwa kerana Jentera Bersatu tidak sepenuhnya turun berkempen untuk calon PAS di Sungai Bakap Haa, dah mula dah Dah mula, dah perbuatan-perbuatan begini Boykot-mumboikot, tak tolong-tolong Ini bukan ikhlas namanya Inilah yang namanya perkahwinan tak ikhlas Hanya mau kejar sesuatu untuk kepentingan sendiri Akhirnya bila tak dapat tolong, balas lagi Macam itulah Kata laporan ini yang mungkin sebagai tidak balas Kerana PAS tidak tunjuk muka Ketika tempoh kempen calon Bersatu di Kuala Kubu Bahru Dua bulan lalu Wah, ini rupa-rupanya yang berlaku Dulu di Kuala Kubu Bahru dikatakan Parti PAS tidak tunjuk muka ketika kempen calon Bersatu Jadi kali ini Bersatu pula dikatakan Tidak sepenuhnya turun berkempen membantu calon PAS Ini orang kata aku balas you, you balas I Haha, inilah yang dikatakan Tidak serumah, tidak sudah sehaluan Memasuki waktu-waktu kritikal seperti ini Tindakan PAS itu seolah cuba menunjukkan Ia boleh bergerak sendiri tanpa Perikatan Nasional dan Bersatu Kata fellow Majlis Profesor Negara Dr. Azmi Hasan Apa yang PAS sebenarnya cuba tunjukkan adalah Mereka boleh bergerak sendiri Tidak perlukan bersatu di Sungai Bakap Mahupun kawasan lain di mana pengundinya 60% hingga 70% Melayu Katanya memetik FMT Sebelum ini di Kuala Kubu Bahru Ilham Center mendapati Kempen PAS untuk calon Bersatu Khairul Azari South Jelas semakin perlahan Dan pemikir itu berkata PAS yang menjadi tonggak jentera pilihan Raya Perukatan Pembangkang Tidak sepenuhnya mengerak ahlinya berkempen Terdahulu pada 24 Jun lalu Amar yang juga speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan Memuat naik beberapa gambarnya Bercerama ketika kempen PRK Sungai Bakap 6 daripada gambar yang dimuat naik itu Menunjukkan kain rentang Perikatan Nasional dikaburkan Jadi apapun pendapat anda Tentang dapatan penganalisis kali ini Tinggalkan komen kamu Salam Sejahtera Isu jerit-menjerit Marah-memarah Gaduh-gaduh Bak seperti kera Kata seorang netizen Menjadi buah mulut netizen sekarang ini Baru buka Sidang Dewan Parlimen Beberapa hari yang lepas Sudah kelihatan Agenda Bukan agenda Adegan 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 episode Teriak sini Teriak sana Macam Kanasakau Macam orang Meroyan Di Dewan Parlimen Netizen Mula Meluat Melihat Wakil-wakil Wakil-wakil rakyat Yang ada di Malaysia Tak kiralah itu Daripada kerajaan Maupun ada Daripada pembangkang Mereka kata Mereka berbahas Atau Mereka sedang Merapu Merepek Di sana Kata mereka Sehingga ada yang kata Rugi bayar Mereka punya gaji Dengan pembayar cukai Malaysia Mereka ada di Dewan Parlimen Bukan berbahas untuk Kesejahteraan rakyat Tapi Saling mempertahankan diri Saling tembak-menembak Tiada kesudahannya Bukan netizen saja Yang perasan Perkara ini Timbalan speaker Dewan Rakyat pun Perasan perkara ini Sehingga beliau tidak tahan lagi Sehingga Perkara ini Ditegur Kata timbalan Speaker Dewan Rakyat Kita dah berumur Jangan perbuduhkan diri sendiri Nah Kan dah kena Bukankah ini Lebih Pedas Lebih panas Daripada kata-kata saya tadi Saya hanya menyebut Mereka Berkara Meroyan Memekik Di Dewan Rakyat Tapi timbalan speaker Dewan Kata Kita dah berumur Jangan perbuduhkan diri sendiri Maknanya Semua yang ada di Dewan Rakyat itu Parlimen itu Sudah pun dewasa Sudah berumur Bahkan ada yang sudah Tua pun Senior Warga emas Sebenarnya pemikiran mereka itu Jauh daripada dewasa Tapi kadang-kadang Mereka berfikir seperti Kekanak-kanakan Bukan berfikir Tindakan mereka seperti Orang-orang Yang masih belum dewasa Kanak-kanak Sehingga Berlaku Adegan Jerit sana Jerit sini Harap-arapti adalah Sampai adegan Baling-baling kerusi Berlaku Di negara Barat Pernah berlaku Adegan Baling kerusi Di Dewan Rakyat Jangan sampai Di Malaysia pula terjadi Itu memalukan Karena untuk makluman anda semua Rakaman Perbahasan mereka di Dewan Rakyat itu Ditayangkan secara live Kepada rakyat Malaysia Dan seluruh dunia juga menonton Bukankah itu memalukan Itu sebabnya Timbalan speaker Dewan kata Jangan Perbodohkan diri sendiri Susulan kekecohan yang sering tercetus Di Dewan Rakyat Timbalan yang dipertua Dewan Rakyat Ramli Muhammad Anur Memberi ingatan kepada wakil rakyat Supaya tidak memperbodohkan diri Di kalayak ramai Ramli mengingatkan ahli parlimen Baik di pihak kerajaan Maupun pembangkang Supaya menjaga integriti Sebagai ahli Dewan Dengan berbahas secara matang Kata beliau Saya rasa Yang berhormat Yang berhormat Semua sedia maklum Integriti bukan sahaja Hal berkaitan rasuah Tetapi juga Cara kita bercakap Dan berbahas Katanya Bagi saya Kita dah berumur Jangan perbodohkan diri kita Di kalayak ramai Baik di sebelah pembangkang Dan kerajaan Kata Ramli lagi Yang itu Saya setuju Memang Memang betul Apa yang dikatakan oleh Timbalan Speaker Dewan Rakyat ini Jadi Yang lebih baik Lebih hebat lagi ialah Kata beliau Saya akan handle Mengikut peraturan Jika ada yang degil Saya tak peduli Ya setuju Rakyat Malaysia kata Netizen kata Betul Siapa yang tak ikut peraturan Apa mau takut Pergi Halau saja Keluar dari Dewan Rakyat Dan Bagi dia rehat Cokup-cokup Kata Rakyat Dan Yang lebih bagus lagi Dia menegaskan Di sini Saya laksanakan tugas Di luar kita kawan Kata Ramli Bagus Itu prinsip yang bagus Ada beberapa komen Daripada netizen Tentang isu ini Di Malaysia kini Watchman kata Yang paling teruk di dunia Kota Rominami kata Ramai ahli Pali menyang Memalukan Tak habis-habis Mainkan isu Berbau perkaman Jenis Bodoh Habiskan duit rakyat saja Kata Kota Rominami Greket Kata Dah lama Aku tak peduli Dan hormat Kepada wakil rakyat Yang suka Pekik sana Pekik sini Katanya Mereka semua ni Macam budak Tadika saja Kata Greket Buang mazah Dan bazir Duit pembayar cukai Saja katanya Apapun pendapat anda semua Kita jumpa lagi Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!